Sepak terjang buron kasus korupsi ke kelas kakap Joko Chandra yang bebas melenggang keluar masuk Indonesia menjadi sorotan publik. Setelah keberadaannya terlacak di Indonesia, Menko Polhukam akan memanggil empat institusi untuk mengetahui perkembangan pengejaran Joko Chandra. Nama Joko Chandra kembali ramai diperbincangkan setelah diketahui berada di Indonesia sejak tiga bulan lalu. Ini terungkap dalam rapat kerja Jaksa Agung dengan Komisi 3 DPR akhir Juni lalu. Joko Chandra merupakan satu dari sejumlah nama besar yang terlibat dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih atau CSI Bank Bali. Joko Chandra didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui CSI yang merugikan negara 940 miliar rupiah. Keberadaan Joko Chandra di Indonesia diketahui sempat mendaftarkan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 8 Juni lalu. Tapi saya dalam waktu sangat dekat ini akan saya undang. Kedua-duanya? Empat, kan empat ini? Empat institusi kan? Kepolisian, kemendagri, kemendagri itu soal kependudukannya. Kemudian kemengkum HAM soal imigrasinya. Kepolisian dan kejaksaan agung kan soal penegakan hukumnya. Agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Joko Chandra sempat beberapa kali lolos dari cerat hukum. 11 Februari 1999, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima dakwaan jaksa. Alasannya CSI bukan perbuatan pidana, melainkan perdata. Joko Chandra pun terbebas dari dakwaan. 31 Maret, 2000 pemeriksaan perkara Joko Chandra dilanjutkan dengan memeriksa empat saksi dari Bank Indonesia. Namun Joko Chandra kembali lolos dari cerat hukum. 15 Oktober 2008, jaksa mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi MA dengan terdakwa Joko Chandra yang dinilai memperlihatkan kekeliruan nyata. MA menjatuhkan hukuman penjara terhadap Joko Chandra dan mantan Gubernur BI Syahril Sabirin masing-masing dua tahun. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengalihan hak tagih piutang Bank Bali. MA memerintahkan dana yang disimpan di rekening dana penampungan Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah dikembalikan ke negara. Sebelum dieksekusi, Joko Chandra melarikan diri ke Papua Nugini. Namun Joko Chandra dipastikan masih berstatus warga negara Indonesia. Kita cek di dalam database tanggal lahirnya tetap, namanya tetap, kemudian tempat lahir tetap, tanggal lahir tetap, dan namanya juga tetap. Jadi kami melihat secara data sejak 2008 sampai sekarang Joko Chandra tidak ada merubah elemen data kependudukan. Masih tetap. Sebelum mengajukan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joko Chandra sempat datang ke kantor Kelurahan Grogol Selatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk membuat KTP elektronik. Namun ironisnya, Joko Chandra buronan paling dicari kejaksaan agung dilayani seperti warga biasa. Tim Liputanai News melaporkan.